Hutan di Gunung Kapur itu memiliki banyak misteri Tidak banyak warga setempat yang berani memasuki hutan itu Bagi masyarakat sekitar, hutan itu diculuki sebagai hutan wingit atau hutan yang angker Bukan tanpa sebab, hal ini karena telah banyak orang yang hilang ketika mencari kayu bakar di hutan Hutan itu seperti didesin, khusus agar tertutup dan tidak banyak orang yang tahu bagaimana keadaan di dalamnya Misteri hutan yang dipenuhi dengan pepohonan jati itu Sampai saat ini hutan itu masih belum terungkap Bila dilihat dengan menggunakan kaca mata magis Hutan itu ternyata merupakan sebuah kerajaan besar Beragam makhluk tinggal di situ Dari mulai yang berwujud bagus seperti pri Hingga wujud yang menyeramkan seperti genderowo dan wewek gombel Lantaran penghuni kerajaan datang dari makhluk yang beragam Tidak semuanya baik, ada juga makhluk halus yang meminta tumbal darah tiap tahunnya Setiap malam selasa keliwon, hutan itu dipercaya dicadikan sebagai tempat mandian wewek gombel Informasi itu kemudian diketahui oleh budi, madra, dan kawan-kawan Yang merupakan dukun sakti meyakinkan budi itu mencari pesugihan Dari wewek gombel hutan itu Wewek yang tinggal di hutan Yang tak terjamah manusia dipercaya Mampu mendatangkan kekayaan Sudah sejak lama Budi selalu mengeluh kepada kawannya itu Dirinya lelah berjualan material, bangunan selalu sepi Tokonya tak pernah kebanjiran pelanggan Bertahun-tahun usahanya tidak pernah mendatangkan untung yang cukup bagi keluarga kecilnya Sedangkan sang anak pertamanya Hendak menumpuh pendidikan tinggi Di universitas yang tentu saja memerlukan biaya besar Tak tanggung-tanggung Anaknya itu memiliki mimpi tinggi Dirinya ingin menjadi seorang dokter Dengan ekonomi keluarga yang tak kunjung naik Rasanya mustahil bagi budi untuk menuruti putrinya itu Terlebih Pasca kelahiran anak ketiganya Bayi yang kini berumur dua bulan itu Masih meninggalkan utang di tetangga Lantaran harus lahir sesar Dengan segala tuntutan Tampaknya Tak ada pilihan lain bagi budi Dirinya harus menjalani laku pesugihan Atau keluarganya akan hancur Ketika matahari mulai tenggelam Budi dan mandra bersiap sudah berada di halaman depan hutan itu Keduanya membawa perbekalan cukup Yang mereka simpan di petas punggungnya Masing-masing Dengan tekat yang mantap Mereka mulai menyusuri hutan itu Untuk menuju ke sebuah sungai Di tengah hutan Sungai itulah yang dipercaya sebagai tempat Pemandian Wewe Sepi sekali ya Tutur budi membuka percakapan Dia memang sunyi Hanya kita berdua manusia yang ada di hutan ini Kita harus selalu mengontapkan tekat Karena sudah terlambat untuk berbalik Kata mandra dengan mata yang penuh siaga Suasananya hutan itu sunyi Senyap Satu-satunya suara yang ada Adalah suara patahan ranting yang terinjak oleh sepatu mereka Kala itu Memang musim kemarau Daun dan dahan pohon jati yang merenggas Langsung jatuh di lantai hutan Keduanya terus berjalan menyusuri hutan itu Meski tak bisa melihat makhluk tak kasat mata Tetapi Budi memilih untuk berjalan di depan Suasana hutan itu Juga terasa sepi mencekam Tidak banyak obrolan yang terjadi di antara keduanya Hal ini karena budi takut Tak sengaja melontarkan kata-kata yang tak pantas dan bisa mencelakakan keduanya Harus fokus Harus bisa kaya Begitulah kata-kata yang selalu dilontarkan budi dalam hati Ketika matahari benar-benar hilang dari peraduannya Budi merasa kelaparan Dirinya menghentikan langkah Dan membalikan badan untuk berbicara dengan kawannya itu Mandra Ayo kita istirahat sebentar Aku lapar Kata pria berusia 41 tahun itu Tetapi Berkatanya tidak dikubris Mandra justru melihat tajam ke depan Dan mengisaratkan Budi untuk mengikutinya Sesaat kemudian Keduanya Ternyata baru menyadari Bahwa Mereka telah sampai di tujuan mereka Sungai di tengah hutan itu menjadi tujuan mereka Untuk mencari kekayaan Tetapi ketika mereka tiba Ternyata semua pandangan tertuju ke arahnya Ada puluhan oleh gombel Yang sedang mandi di sungai itu Kesemuanya menatap dua manusia itu dengan geram Mengapa kegiatan mandi mereka yang tak sering harus diusik manusia Dengan sigap Mandra langsung Mengemukakan maksudnya Perkenalkan Nama saya Mandra Dan ini kawan saya Budi Sedang memiliki kesusahan ekonomi Apakah kalian Dapat membantu Tanya Mandra dengan hati-hati Bantuan kami Bantuan kami tidak cuma-cuma Kami suka bermain dengan bayi Kamu cukup bawa bayi tiap malam selasa keliwun Dan kamu bisa dapat kekayaan Kami tidak akan menyakiti Kami hanya ingin bermain Bersama bayi manusia Tutur salah satu wewek itu Budi gemetar Tetapi ia tahu bahwa dirinya tak boleh terlihat takut Budi akhirnya menyetujui perjanjian itu Toko material bangunan milik Budi kemudian sukses besar Hanya dengan waktu tiga bulan Budi mampu memperluas tokonya dengan barang dagangan yang komplit Anak perempuan tertuanya dapat bersekolah Di fakultas kedokteran di universitas ternama di kota itu Tetapi Akibat perjanjian kekayaan Yang ia lakukan dengan makhluk halus Anak termuda Budi harus menanggung akibatnya Lantaran sering bermain dengan makhluk halus Berenergi negatif Sang anak memiliki tubuh kembang Yang lambat Sang anak juga terlihat tampak lemas di pagi hari Tapi energi di malam hari Karena ketika malam Dia akan selalu Bermain Atau dikanggu oleh wewe gombel tersebut Selesai Terima kasih sahabat Untuk waktunya Dan doa terbaik dari kami Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat Dan tak kurang suatu apapin Doa terbaik dari kami Semoga kesuksesan Kesejahteraan Dan kekayaan Selalu menyertai hidup kita semua Tanpa pesugihan Amin Sampai jumpa